Dan sudah dijanji, Allah sudah berjanji Tidak akan menyanyiakan Allah tidak zalim kepada siapapun dari hambanya Allah tidak akan menyanyiakan Amalnya seseorang Selagi dia beramal serius Akan Allah beri Sesuai dengan harapan dan keinginannya apa Keinginannya apa Ini dibuka Di sini terbuka Masa orang kafir di sini Amal solehnya orang kafir bagaimana di sini Men di sini lembuas Umum Allah tidak akan menyanyiakan kebaikan siapapun Termasuk orang kafir Akan tapi apa yang Allah berikan hubungannya dengan tujuannya apa Kalau orang beriman beramal soleh tujuannya Allah Maka Allah akan beri nanti di akhirat Kalau orang yang tidak beriman kepada Allah Akan Allah beri sesuai dengan apa yang dia inginkan Mungkin karena dia ingin Memperjuangkan kemanusiaan Sanjungan bahasa dia adalah seorang yang Punya peduli kepada manusia Dia disanjung atau diberi embalan oleh Allah di dunia Allah akan beri Karena Allah tidak akan menyanyiakan Karena mereka tidak beriman kepada Allah Dia berbuat baik Akan tapi Motivasinya Dasar perbuatan baik yang lakukan apa Bukan Allah dong Karena memang dia tidak beriman kok Dia punya maksud Mungkin masalah kemasyuran di dalam masyarakat Status Atau di masyarakat sosial Mereka akan terangkat Dipandang sebagai orang yang dermawan mungkin Karena dia bukan Allah yang dituju Ya diberi oleh Allah sesuai dengan keinginannya Ya disanjung diabadikan dibuatkan monumen Diabadikan dalam Apa Itu sudah didapat Diberi oleh Allah Karena memang dari dulu cita-citanya itu Makanya jangan sampai ada orang yang Memaksakan Bahwasanya Memaksakan pemahaman Mereka juga mendapatkan surga Ini ada loh Keyakinan bahkan katanya seorang Tokoh muslim Mengatakan orang kafir pun Kalau berbuat baik Dia juga Berhak mendapatkan surga Dia tidak berharap pemberian dari Allah Kenapa Dia itu Dia karena tidak beriman kepada Allah Dia akan berbuat sesuai dengan keyakinannya Untuk apa itu Jangan anda memaksakan diri Ini kan dandang orang Islam Ini aneh Lalu mengampangkan orang kafir pun Mendapatkan pahala di akhirat Dia itu tidak berharap itu Dia tidak mengharapkan imbalan di akhirat Imbalan dari Allah Tidak mengharap mereka Kenapa kita memaksakan Kadang-kadang ini Yang logis dong Kalau bicara ini harus masuk akal Mikir dong mereka Mereka itu pengen Disebuatkan patung monumen Buat atas nama dia Agar jalan ini atas nama dia Agar disebut-sebut dalam sejarah Dan dia sudah didapat Diberi oleh Allah Dia berjuang kemanusiaan Dia berjuang kemiskinan Dia berjuang Mengangkat kedoliman Tapi karena dia tidak beriman Bukan Allah yang dicari Dikasih oleh Allah Karena dia tidak mengharap Surga memang Lalu kenapa kita memaksakan Dia juga dapat surga Ini kadang-kadang orang begitu itu Tidak tahu Motif apa Dari mana pemikiran itu ada Kan tidak beriman kepada Allah Berarti tidak mengharap Pemberian dari Allah dong Sehingga kalau kita beri pun Belum tentu mau dia Dia punya harapan Dengan sesuai dengan keyakinannya Ini bukan masalah Merendahkan agama lain Contoh Agama ABC Dia punya keyakinan tentang Tuhannya Dia berbuat baik Yang mengharap sesuatu Dari sesuatu yang diakini Tuhan Kenapa kok kita paksakan Bahwasannya Tuhan kita akan memberi Dia di akhirat nanti Dia tidak mempercayai Tuhan kita kok Ada pemikiran-pemikiran aneh Di akhir zaman Biasanya adalah orang lemah dia Kerdil Maksudnya gini Dia ingin dianggap Dia tolerir Dia dianggap Bahwasannya dia orang terbuka Dia dianggap orang yang bisa Bergabung dengan siapapun Tapi dia Dia ngomong tidak sadar Tidak begitu Maksudnya Allah akan memberi kebalasan Pada mereka Allah tidak berbuat doli Pada hambanya Cuma pemberiannya Sebatas Keinginan dia Dia tidak mengimani akhirat kok Ya diberi oleh Allah Di dunia sesuai dengan keinginannya Selamat menikmati